Halo bro, balik lagi dengan channel Daftar Review TV Nah, kali ini kita akan membahas mengenai identitas Borokara serta kedatangan tim 7 baru Oke, sebelumnya pastikan kalian sudah membaca chapter terbaru ini biar gak salah paham dan sudah tahu seperti yang kita lihat chapter ini banyak sekali kejutan bahkan setelah ini kita sudah ada beberapa misteri yang ingin kita diskusikan soal para karakter baru Oke, chapter ini dibuka dengan perkataan tegas Uchiha Sarada seperti ini Jangan salah sangka, prioritasku adalah menyelamatkan Hokage ke-7 atau tidak berusaha melarikan diri, melainkan menyiapkan strategi Dasar menjadi ninja adalah kerjasama tim dan sekarang saatnya tim 7 baru ditambah Kawaki akan bersinar Oke, kita bahas Oh iya, kita mau nge-infoin juga nih selain ofisial Instagram Daftar Review TV kami juga punya ofisial jualannya loh di Instagram namanya hanzomaru.id Nah, ayo dong ramein dan follow juga produk Hanzomaru akan diisi feed dan konten yang menarik serta berkualitas Dan pastinya produk jejepangan Nah, linknya juga akan kita taruh di deskripsi Oke, kita tunggu dan bangun rame-rame Dan berikut ini adalah pembahasan mengenai hal tersebut Sebelumnya, kita kasih tahu bila kalian punya pertanyaan atau hal menarik silahkan tulis di kolom komentar ya Pertanyaan yang menarik akan kita bikin video pembahasan Setelah mereka berhasil masuk ke dalam dimensi lain menggunakan jikukan hasil dari karma Boruto dan Kawaki keempat bocah tersebut malangnya harus berhadapan dengan salah satu inner kara pria tersebut bernama Boro Bahkan Kawaki mengatakan orang tersebut sangat bengis diantara para anggota kara Dalam kejadian ini terungkap jika Boruto adalah pengguna kabut hitam Bahkan dengan teknik ini Boruto tidak berdaya mendekati Boro sementara Kawaki tidak bisa bergerak Meskipun dikatakan ninjutsu sepertinya ini malah termasuk dalam jenis teknik finjutsu loh Pasalnya karma Kawaki saja tidak bisa menyerap kabut hitam tersebut Nah, menariknya pula dalam kejadian ini gini Boro ternyata juga pengguna teknik regenerasi cepat loh Bahkan ia mengatakan jika Rasengan adalah teknik luar biasa kuat Namun seperti yang kita lihat Rasengan tidak menyebabkan luka parah untuknya Bahkan tubuhnya beregenerasi dan sembuh dengan cepat Kondisi ini mengingatkan kita dengan teknik regenerasi sel milik Sunade Senju Memang sangat berbahaya melawan para anggota kara Ditambah saat ini pun Shikamaru juga mulai panik karena ia mengira Boruto dan yang lain tidak bisa menang melawan para musuh di dimensi lain Saat itulah Shikamaru mengatakan kita butuh Sasuke untuk mengikuti tim Boruto Dan pada akhirnya mereka mendapatkan kabar jika Sasuke saat ini sudah kembali ke Konoha Namun mengalami kondisi kritis dan tak sadarkan diri Saat ini para ninja medis termasuk Sakura sedang menangani pengobatannya Saat ini kondisi Konoha sedang mengalami masalah internal Tidak hanya Naruto Sasuke sekarat Tim tujuh muda dengan Kawaki ke dimensi lain Tentu sangat berat pekerjaan untuk Shikamaru tentunya Karena jika tidak ada Naruto Orang terpenting dan kebijakan desa dijalankan oleh penasehatnya Narasikamaru Nah faktanya tubuh Naruto yang disegel dalam mangkuk tersebut tidak akan bisa lepas karena hanya Jigen yang bisa membukanya Bahkan Boruto Kawaki hanya bisa merasakan jika Hokage ketujuh masih ada di dalam benda tersebut Saat ini pun sepertinya pertempuran Kasin Koji melawan Jigen harus tertunda dahulu Lantaran saat ini mengisahkan pertempuran mengenai tim tujuh serta Kawaki menghadapi inerkara lain bernama Boruto Nah menariknya itu gini Boruto ini mengetahui identitas Mitsukilo padahal belum pernah ketemu Ia mengatakan gini Sepertinya tubuhmu sudah cukup termakan Mitsuki anak dari Orochimaru Wow menarik nih Bagaimana caranya mereka para organisasi kara mengetahui Orochimaru Hmm Apa mungkin para kara ini sudah mengidentikasi para ninja-ninja yang dianggap berbahaya dalam dunia Shinobi juga ya Dan ia menyebutkan Orochimaru dalam daftar mereka Itulah alasan kenapa Boruto tahu seorang Shinobi bernama Orochimaru Anehnya itu kenapa pula ia juga tahu Jika Orochimaru ini memiliki putra laki-lakinya bernama Mitsuki Bahkan secara tegas ia menyuruh Mitsuki melepaskan Boruto dari kekuatan awan hitam tersebut Saat ini Mitsuki memang memiliki kemampuan yang lebih baik dari Boruto atau Sarada Ia jenius serta berhati-hati seperti ayahnya Ditambah ia adalah seorang senimode Namun dalam chapter ini terjadi pula Perlawanannya dengan Boruto Seperti biasa Raiton, Hebi, Mikazutsi Ya serangan ular petir menuju pada Boruto Kami pikir awalnya Mitsuki berhasil manipulasi Boruto dengan petir Namun tujuannya adalah ular beracun besar tersebut Tapi memang benar Karena ini diisi oleh anggota yang luar biasa Dan masih misteri kekuatannya Kasin Koji aja yang sudah overpower Ini ada satu lagi Boruto Yang tidak mempan dengan gigitan racun ular Mitsuki loh Ada adegan pula ia menggunakan segel Regenerasi mirip dengan Tsunade Senju Saat itu luka bekas ular Mitsuki hilang seketika Pertanyaannya gini Apa tanda garis hitam di dahi dan matanya tersebut Seperti tanda segel milik Tsunade? Seperti yang kita tahu Jika milik Tsunade Biakugo ini ada sejarahnya di masa lalu Meski belum sempat dijelaskan pasti Namun dalam chapter sebelumnya Kembali dibahas soal keturunan Sojo Seisei Siput Risiput Nah uniknya lagi Boruto ini juga memiliki hal yang mirip dengan Tsunade Ia bisa meregenerasi tubuh Serta memiliki semacam garis segel di dahi Dan area matanya loh Jika diperlihatkan memang para Shinobi muda ini Begitu kewalahan menghadapi Boruto Beruntungnya mereka masih memiliki Sarada Yang memiliki strategi lain untuk kabur sesaat Namun parahnya Kawaki tidak tahu Maksud pemikiran Sarada Langsung menyalahkan kenapa kau lari Dan meninggalkan Tuan Hokage Ya saat itu secara tegas Sarada mengatakan Jangan salah sangka Prioritasku adalah menyelamatkan Hokage ketujuh Aku tidak berusaha melarikan diri Melainkan menyiapkan strategi Dasar menjadi ninja adalah kerja sama tim Dan sekarang saatnya tim tujuh baru Ditambah Kawaki akan bersinar Wow Sebuah perkataan dewasa sekali Dari Jenin kecil seusia Boruto ini Sarada memang berpikir rasional Dan bisa diandalkan dalam situasi genting seperti ini Pola pikirnya yang lebih baik dari Boruto Kawaki Akhirnya bisa mencarikan sebuah opsi Untuk menyiapkan strategi dan menganalisis kekuatan Boro Oh ya tidak cuma sekali loh Sarada melakukan hal ini Di beberapa kejadian dahulu Sarada juga orang yang selalu menjadi penengah Ketika Boruto dan Mitsuki melawan para musuh-musuh kuat Meski ia punya syaringan Namun Sarada tetap menganalisis pertempuran Agar meminimalisir kejadian yang tidak diinginkan terjadi Tapi masalahnya gini Strategi seperti apa yang kira-kira yang akan dilakukan Sarada Mengingat ia mengatakan Ayo kita mulai serangan baliknya Dan chapter ini selesai Apa mungkin nih ada salah satu diantara mereka yang akan menjadi umpan Karena kita tahu Boro hanya tertarik kepada dua orang pengguna karma Boruto serta Kawaki Jadi kesimpulannya Boro ini memang inner kara Yang kemampuannya tidak kalah dengan Kasin Koji Ia memiliki teknik regenerasi Serta mengetahui identitas para empat genin kecil yang mereka lawan Bahkan dirinya mengetahui Mitsuki yang merupakan putra dari Orochimaru Hmm bagaimana menurut pendapat kalian Nah itulah pembahasan mengenai identitas Borokara Serta perlawanan dari tim tuju dan Kawaki Terima kasih telah menonton video kami Jangan lupa like dan subscribe jika menurut kalian video kami ini bermanfaat Dan sampai bertemu di video selanjutnya And see you next time Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax